Intro Tahun 2020 diawali Nikita Mirzani dengan beribadah umroh ke Tanah Suci Megah Bersama anak-anak tercinta, keluarga dan para sahabat Namun meski perjalanan kali ini penuh magna dan kebahagiaan Nikita yang tak lepas dari masalah memiliki sedikit konflik dengan rekan sesama artis Yaitu pasangan Usi Sulis Dewati dan Andika Pratama Masalah mereka bermula sejak Andika memposting tayangan dalam program Nikita Yang dianggap telah menjiplak konten Youtube-nya Perasa dituduh sedemikian rupa Nikita sontak beradang Usai tampil dalam sebuah acara, ibu tiga anak itu pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Usi dan Andika Sekaligus menceritakan perjalanan umrohnya yang cukup merepotkan Lantaran membawa anaknya yang masih kecil Kalau dibilang kerepotan iya, karena kan yang kecil masih umur 8 bulan si Harkana Jadi harus selalu digendong Kalau bawa solar nanti kasihan sama jemaah yang lain gitu kan Lebih pegel aja sih bumbung karena gendong terus Sama harus siapin pokok segala macam Kalau dia pup apa, tapi Alhamdulillah dinikmatin aja sih Beda banget, kalau kali ini, tahun ini Niki bisa berangkatin temen-temen Niki Temen-temen baik Niki sama orang yang memang mau berangkat umroh Niki juga bisa bawa anak Niki, bisa bawa keluarga adik Niki Walaupun abang Niki gak bisa ikut karena belum siap Ya banyak bersyukurnya sih tahun ini Gak ada yang berubah Sama, kalau gue lagi di kolom pernah tetap gue pakai bikini Kalau gue lagi di TV tetap pakaian gue terbutuh Kalau gue lagi di pengajian gue tetap pakai hijab Gak ada yang berubah Cuma kalau dibilang lebih emosien atau enggak Sama aja gue masih menggegubu-gubu Itu kan kalau umroh itu kan urusan kita sama Tuhan Ibadah kita sama Tuhan Jadi gak bisa di otolak-ukur Habis umroh lo harus berhijab Habis umroh lo harus pakaian tertutup Ya gak bisa gitu juga dong Kita kan gak bisa disamain sama yang lain Kalau Niki, sadar diri Niki manusia yang tidak pernah luput dari dosa Gimana caranya supaya Gimana caranya supaya Niki menghapus dosa Dengan cara membantu orang lain Orang lain yang Niki bantu selalu mendoakan Niki Karena Niki punya rezeki Jadi Niki berangkat untuk Iya, Niki kecewa Sebenarnya awalnya Niki kan selalu dikasih info ya Sama tim Niki Dia DM nih, dia WhatsApp, dia telepon, dia mau datang Segala macem Jadi Niki tahu step by stepnya Sampai Niki bilang, oh salut ya Awalnya sebelum Niki naik pesawat Itu ada produser Niki bilang Cusi DM Minta maaf segala macem Oke baik, Niki bilang gitu Bagus lah kalau memang dia sadar diri Karena kan yang dia lukai itu bukan hanya Niki Tapi orang di belakang Niki yang bikin itu program Jadi baik gitu kan Jadi bagus dan layak untuk ditonton Terus abis itu Pas udah sampai Madinah Mereka juga mau ngucapin maaf lagi Dan mereka bilang katanya mau datang ke kantor Niki acungin jempol Itu langsung ke kantor Niki? Enggak Enggak ada satupun yang Secara pesanan belum? Enggak ada sama sekali Jadi gini, ini Niki mau meluruskan ya Kan dia sudah ada permintaan maaf Tapi kan Niki menemukan satu lagi Yang dia bikin di komennya Gilang Dirga Bahwa katanya Hati-hati loh Nanti dicolong lagi konsepnya Itu asal kalian tahu netizen semua yang nonton Itu dia ngomong begini, dia bikin itu Dia setelah minta maaf Berarti kan konten itu apa? Gitu loh Lagian kalo minta maaf ngapain lo masukin konten Ngapain lo taro di Youtube? Di Youtube kan ada uangnya Nonsense lah Kalo bilang kita gak mikirin dari accent segala macem Kalo gak mikirin dari accent Ngapain lo taro di Youtube? Udah selesain aja di Insta Story Bila kita sudah minta maaf secara personal Sama tim Nikita Kepo That's it lah Tapi memang berharap untuk ngomong-ngomongan Nikita gak sih Berani dia? Lalu dari Nikita sendiri? Yaudah berani gak? Berani dia gak tulus gitu Masih kan personal Loat konten harusnya Iya ngapain loat konten Biar ditonton semua orang Biar apa Viewersnya banyak tuh Gitu kan Coba kalo konten-konten yang lain Gak ada viewersnya Palingan yang Kalo bareng sama Lucita Luna Masih apa Baru meledak gitu kan Tapi Ya itu Urusan dia lah Kalo gue sih kecewa ya Jujur aja Dan asal dia tahu Tim gue juga kecewa Karena dia nodongnya setelah dia minta Setelah dia selesai minta maaf di kantor Dia permintaan pulang Baru dia bilang Boleh gak dimasukin ke konten gitu Bilangnya tuh gak dari awal-awal gitu Jadi semuanya juga pada shock Kalo menurut dia bilang Kita udah minta izin Iya minta izinnya pas lu Pas lu gak izin pulang Tapi Yang ini gak sukanya Kadang-kadang netizen bilang Iya keluarga itu kan gak pernah nyentil orang Gak pernah apa segala macem Kalo lu lihat deh Youtube nya Ada kok dia nyentil juga kok Tapi memang dasarnya udah kagak naik ya Jadi dia menyetil orang juga kagak bakal dicari sama wartawan gitu Ada kok gitu Jadi jangan dilihat dari karena dia Kelihatannya harmonis Gak pernah ini gak pernah itu Jadi kayaknya lempeng aja gue aja gitu yang salah Tapi gak ada masalah sih Itu pahala buat gue disasalain orang Lagian jangan gitu Gue sih sakit hati ya Waktu dia ada whatsapp salah satu sahabat gue Yang bilang Tapi kan yang mempopulerkan kita Kamu nih yang mempopulerkan dia Orang Raffi Ahmad aja yang meledak biasa aja gitu Sebelumnya kan ada api Sebelum dia ada juga Enda hair lambang Sebelum dia ada juga Venero Sebelum dia juga ada Playboy TV Banyak gitu Makanya gue gak ngerti Tapi Tadinya gue gak mau suzon Gue tuh udah punya pikiran Sebelum gue berangkat umroh Gue yakin pasti permintaan maaf ini akan ditaruh di Youtube Itu gue udah yakin Gue cerita sama ada Bang Billy Ada Kak Fitri Gue bilang Kak kayaknya ini remon romanya Bau-baunya mau di taruh di kontennya deh Gue diomelin nih sama Kak Fitri Lu jangan sehujud Lu kan mau umroh gitu kan Iya deh gue positive Sinting nih gue kan Terus bener aja gitu Sebelum gue pulang ke Jakarta Bener aja di upload Emang dari awal Gue kan gak pernah Gila-gila minta maaf Dia suruh minta maaf ke gue Issa Suri Gue juga bilang kan 6 hari gue kasih waktu Kalau enggak ya Kan lu pada tau gue Dan gue kan bilangnya ke tim gue Karena artis itu tidak akan bisa jadi artis juga Kalau gak ada tim kreatif Gimana sih Dan dia juga kan artis ya Dia tau lah Kerjanya kayak gimana itu Tim kreatif susah payahnya Kena hujan Kena panas segala macem Artisnya mah Diam-diam aja Enak-enak di mobil Itu Gue kan bisa bilang ya Intinya ya Udah gue jawab semualah Eh meskipun ada sentilan kayak gini Jadi lebih berhati-hati gak? Apanya yang harus dihati-hatiin? Masih pilih ada sentil aja Berhati-hatiin? Enggak lah Enggak lah Ngapain hati-hati Emang gue mau nyebrang Hehehehe Ini kan belumnya lo berteman baik Enggak 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 Gak ada Gue mendingan begini aja Mendingan gue banyak musuh Daripada gue banyak temen Yang gue ambil dari semua ini Pelajarannya Udah deh gak usah pada main serik-serikan Siapa yang mempopulerkan Siapa yang ingin Kalau program gue dicintai masyarakat Dan sharenya Alhamdulillah selalu tinggi Ya itu kan berkat tim kreatif Dan tim gitu kan Yang ada di kita kepo Gak usah pada belagu-belagunya ini Kenapa nyentil-nyentil gue? Emang kalo Emang sih kalo nyentil gue pasti bakal Ya tau sendiri ya gitu kan Gue sih udah Gue sih udah kepikiran dari awal kayak Ini kenapa orang ini ya? Gak pernah punya masalah sama gue Gue juga gak usul sama mereka Gitu kok tiba-tiba begitu Dan yang disentil juga TV besar gitu kan Jadi ya urusannya sama TV aja lah Kalo gue kan sebaik Kalo gue gak terimanya Karena muka gue ada disitu Gitu Terus abis itu ada buka bintang tamu juga Gitu kan Kan gak etis Kenapa harus begitu? Lu bisa blur aja muka gue Sama bintang tamunya Lu taro aja nama programnya Gitu kan Lagian gila kali ya Udah tau nih kita kepo Itu kan singkatan dari nama gue Sidang lanjutan kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh trio ikan asin memasuki babak baru Dengan agenda eksepsi atau pembacaan dotak keberatan dari trio ikan asin Namun yang menjadi sorotan adalah ketidakhadiran istri dari Gali Ginanjar Yang di Barbie Kumalasari Dikarenakan sedang melakukan perawatan Lentas benarkah Gali Ginanjar tidak mengetahui kemana perginya Barbie Kumalasari Nah Bisa ada Ketilang Masa ketilang juga Aku gak ada masalah kok Tapi tau agendanya Tau Saya tau setiap dia kemana saya tau Tapi pasti Dia orang ngelakakan beberapa puluh, tanggal sekian, ini sini-sini, 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 sini, sini, sini. Oh, banyak banget. Lebih sebanyak satu. Ya, perubahannya lebih, kalau dari hubungan pasangan sih, semakin ragu. Jadi, lebih tahu artinya kangen. Karena kan biasa bersama, ini kan terpisah. Dia lebih merasa saling pencayanya lebih, kangen juga lebih, cinta juga lebih. Ya, nggak apa-apa. Itu kan salah satu, salah satu ingin memanjakan peruami ya. Siapa tahu ya kan, lebih-lebih ya kan. Ya, mau itu perawatan, itu kan salah satu perawatan ini. Perawatan khusus buat saya. Berapa lama nggak ketemu, Gal? Tiga hari. Tiga hari. Terakhir? Terakhir. Dibawain makanan, terus dibawain coklat. Sementara Gali Ginanjar duduk di kursi pesakitan. Justru untuk kesekian kalinya berbiku malas dari absen di persidangan suaminya Gali Ginanjar. Ibu satu anak itu beralasan ketidakhadirannya dikarenakan sibuk melakukan perawatan. Namun, bukan sembarang perawatan. Kemarin siang, Berbi melakukan perawatan di bagian inti kewanitaannya. Ia berdalih melakukan hal tersebut untuk memberikan kejutan kepada Gali Ginanjar. Kauin ya, soalnya kan hari ini jawaban atas jawaban eksepsi ya kan dari jaksa nanti. Ya, mudah-mudahan aja bisa Gali, bisa jadi tahanan luat. Karena masa penahanannya juga kan udah lebih dari lima bulan kan. Jadi, udah menurut Wahab juga kan maksimal segitu ya. Ya, kita tunggu aja lah, makanya ini prepare dulu. Kalau ya gini? Kalau untuk kesininya udah, makanya aku berhalangan hadir. Tapi buat yang ini, belum dulu bilang. Surprising. Nanti kalau udah keliatan, udah liat dulu hasilnya, Oh iya, ternyata jendelanya tertutup baru aku bisa kasih tau. Ini ada surprise gitu. Aduh. So, bukan gak sih agak aneh ya. Apapun yang aku suka, maksudnya apapun yang terbaru, aku tuh orangnya suka coba. Makanya kalau di sini dokter pasti bilang, aku malah tuh patient psycho. Karena aku gak ada takutnya. Jadi hal yang orang lain gak pernah coba, aku pasti duluan. Karena aku emang, apa ya, udah anti sakit kali ya dok ya. Udah pada hafal deh dokter di sini, ampe pada bingung. Jadi yaudah, jadi kalau ada sesuatu yang baru, dan ini baru banget ya dok. Dan ini baru banget, jadi yaudah. Pasti aku yang bagian, aku cobain deh. Terus lebih enak ke kita ya. Apalagi kalau udah berumur gitu ya, udah mau ke menopos besokan kering. Ini jadi lenggak kering. Terus abis itu ke cowoknya juga. Jadi, dan buat kebanyakan sih ya, pasien bilang sih, ya jadi lebih pede aja. Karena kalau habis melahirin apa, itu kan makin gak segemuk dulu ya lebih jelek estetikanya. Jadi, jadi pede aja berhubungan sama cowoknya. Apalagi kalau melahirkan normal tuh berubah juga bentuknya dok ya. Ya sama, sebenarnya filler ini bisa memperbaikin bekas lukanya episiotomy. Kan di gunting tuh, karena ada bekas skarnya, kadang kan agak bentuk skar dalam masuk itu. Jadi kita bisa perbaikin pake filler itu biar lebih rata, biar lebih cakep. Makanya di tes dulu, tinggal berdoa aja kapan gak dikeluarnya ya kan. Kalau keluarnya masih lama kan sakit kepala juga ya kan. Gak kepake ya? Gak kepake akhirnya udah mehong-mehong, ya kan. Jadi ya berdoa aja lah mudah-mudahan hasil sidangnya juga bagus. Gak bisa jadi tahanan luar. Tapi mungkin sidangnya tetep berjalan ya kan. Jadi hubungannya juga bisa kembali normal lagi. Jadi kasih kasih. Ini yang kita suntikin isinya hyaluronik asik. Biasanya kita juga taruh buat filler mata, filler dagu, yang biasa filler-filler lain. Cuma yang ini konsistensinya beda aja. Jadi kepakatannya beda. Karena vagina kan beda ya, beda kenyalannya lah. Aman ya dok? Aman, karena kita cuma ngelakuin dua titik aja buat setikan. Jelek-jeleknya ya biru di dua titik itu aja. Kok gak banyak-banyak ya dok? Jadi kan udah terbukti kan, umur-umurku 37 ya kan. Dibanding temen-temenku loh ya, yang usianya 37 juga. Ya mungkin dari perubahan badan, terus wajah juga. Memang kan yang namanya cewek hobi melakukan perawatan tuh. Dari kulit juga kan putihnya juga udah beda. Bisa dibandingin sama orang yang jarang perawatan. Nah untuk ini kan memang kalau di luar negeri itu sebetulnya udah umum ya dok. Tapi kalau di Indonesia tuh masih awam dan gak semua tempat ada. Kebeneran ini baru kali ini ada di klinik ini. Jadi ya udah. Aku kasih prioriti nomor satu. Wah saya dok, aku mau langsung dateng gitu. Jadi ini khusus pulang dari Singapura langsung dateng hari ini. Khusus untuk melakukan perawatan ini. Harusnya sih masih di sana. Gitu. Coba sampai di beli-beli lain kan. Demi tuh. Kepalan Gali juga lagi sedang. Tapi aku dahulu ini. Karena jam 5 aku masih ada kerjaan lagi gitu. Soalnya 20-50 itu sih. Biasanya ya 30-40 lah. Baraya juga berarti ya. Berarti kamu kalau setiap ke klip? Aku mah di sini parah ya dok. Ini kan aku gak cuma satu aja. Nanti aku juga sengaja. Memang gak makeup mau di glass-in. Apa dok namanya yang buat? Di glass-in ya? Di glass-in ya? Sekarang 15 apa 20 sih? 12,5. 12,5 ya. Trilogi cerita panjang kisah Cinta Sidul memasuki babak akhir. Siang kemarin para pemain serta pendukung film tersebut akan mengadakan jumpa wartawan untuk gelaran mega konser akhir cerita Cinta Sidul. Pria yang memiliki ciri khas style lalat di dagunya itu menceritakan bagaimana nasib cinta seorang Sidul yang diperankan olehnya. Dalam konser dan film tersebut banyak musisi yang akan terlibat untuk mengisi lagu tema di setiap scene yang ada. Salah satu musisi yang terlibat adalah Iwan Fals. Musisi legend itu didaulat untuk membantu mengisi soundtrack di film tersebut. Masa hari ini kita rencana akan membuat satu mega konser. Judulnya mega konser akhir kisah Cinta Sidul yang luar biasa bukan hanya mega konser saja. Tapi peserta konsernya luar biasa. Yang pertama adalah Bang Iwan Fals, kemudian Slang, Armada, Ade Wizi, dan artis-artis lain lah. Artinya saya bangga dan bahagia bahwa mereka mau gitu ya. Mau untuk adir dalam sebuah campaign atau apa ya bahasanya promo lah dari sebuah film. Itu ternyata memang ya saya sama Bang Iwan barangkali satu umur. Kalau Slang mungkin dibawah saya, Armada juga dibawah saya. Tapi kita sama-sama saling mengemari. Saya adalah penggemar Bang Iwan dari dulu. Slang juga saya suka lagu-lagunya, Armada. Begitu mereka juga di saat diminta oleh pihak Falcon untuk ikut dalam konser ini, mereka bersedia. Itu yang luar biasa. Jadi saya sangat-sangat. Saya menganggap segmentednya sidul itu ada di mereka. Bukan berarti dia nggak di kelas atas ya. Tapi saya dari dulu ya jujur saya banyak terinspirasi dari lagu-lagu Slang, dari lagu-lagunya Armada, terpasuk lagu-lagunya Bang Iwan. Ya saya bilang tadi kan. Bang Iwan itu kebetulan kalau sama al-maklum kakak saya, Mas Tino, temen. Saya masih ditebut, beliau masih diperdatam. Jadi memang saya kenal sama beliau, kenal dengan keluarga gitu kan. Jadi saya mengapresiasi beliau dan beliau juga mengapresiasi. Mungkin nanti banyak fansnya? Saya nggak tahu. Ini tentu saja kan ini konsep musik pasti ada di mereka. Ya saya nggak tahu apakah treatment atau ya ada kolaborasi dengan etnik gitu kan. Saya nggak tahu karena itu ya jujur kalau kita hitung itu mulut waktu yang panjang. Artinya nggak bisa satu minggu berlatih gitu. Tapi saya nggak tahu apakah mereka nanti akan juga masuk dalam kolaborasi etnik Betawi, saya belum tahu. Saya yang surprise saya sebutkan memang apa namanya istilahnya theme song dulu yang sekarang ini kan lagunya Atmes. Ya kan. Cuman memang saya Atmes nggak bisa ikutan karena dia sudah ada jadwal. Ini kalau saya nggak salah yang akan menyanyikan lagu Rindu ini adalah Bang Iwan. Wah ini luar biasa gitu loh. Bang Iwan Fals yang akan menyanyikan lagunya Atmes yang menjadi soundtracknya. Ya mungkin. Tadi kakak juga bilang Bang ikut nyanyi Bang. Aduh gue bilang kalau gue nyanyi ngurusak-ngurusak. Tapi ya mungkin ada kemungkinan. Iya. Ya mungkin kita nyanyi nggak sendiri rame-rame aja. Supaya kalau salah nggak ketahuan. Gitu aja. Maknya Alhamdulillah sudah pulang. Artinya dia sudah di rumah anaknya yang kebetulan memang tidak kena baju. Dulu Maknya tinggal di situ lama. Mungkin hampir lebih dari 5 tahun. Tapi kalau saya kembalikan ke rumah Maknya yang memang rumah dia saya agak khawatir. Karena maaf mudah-mudahan tidak. Tapi ini kan ya prediksi cuaca hujan di situ. Daripada punya resiko. Sementara saya tinggalkan di rumah anaknya. Dia udah tau pasti dia ya maaf Maknya itu kan beliau buta. Tapi pendengaran beliau masih. Beliau padahal penonton TV. Penonton TV artinya ya pendengaran dia dia tau siapa siapa yang ngomong. Bahkan maaf Suleh maaf dia aja dia kenal. Walaupun dia nggak tau ya. Ya kalau Suleh tampil dia tau makanya Andre sama Suleh pernah datang ke rumahnya. Itu kan itu apresiasi. Karena emangnya tuh seneng bener gitu loh. Ya saya support Talkon memproduksi film ini. Lalu support Bang Rano ya untuk membuat ekspresi terakhir. Tapi ya mudah-mudahan tidak ada pikiran lain untuk tidak mengakhiri. Kalau saya harapannya tapi kan semua terserah. Ya support kreativitas. Secara detail saya nggak gitu ngikut. Tapi memang saya tau bahwa itu teman hari-hari kita. Jaman besok. Kawan lalu. Jadi keluarga kita ya tunggu dari segitu. Bahwa persoalan di dalam dulu itu kan persoalan kesahari ya. Ya sukses tapi juga sekaligus menyayangkan juga. Nah tapi udah masuk tadi udah mengakhiri katanya kan. Tapi ada mantra kan tadi. Ada mantra yang melanjutkan. Enak aja lu berhenti katanya. Yang tiga lagu pake gitar akustik biasa. Yang satu lagi kan Armada. Itu agak beda tuh. Lagunya lagu Zibul gitu. Kita belum latihan. Belum latihan tapi saya udah mulai denger denger gitu. Ya kesempat mes. Terpaksa kan yang di filmnya itu butuh. Dengan ekstra, dengan ini. Ya saya pake gitar laku. Saya belum ngomong banyak. Tapi tadi udah sempat diomongin. Kalau umpamanya lakuinya nih. Pilih nanti gambarnya ini. Nanti ini. Rano. Rano nyayangnya. Aku pikir ya. Satu tun lah. Saya masih ada tambahan satu. Satu milih yang mana nih gitu. Antara cinta dan nasionalisme mungkin. Udah. 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 Tadi ada. Ada Sidul itu. Kemarmada. Lalu belum ada judul lagu saya. Admes. Lagu. Hanya rindu kalau misalnya. Terus. Bangunlah putra putri. Berdiri. Tadi. Dan kemungkinan izinkan aku nyayang imu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol marah. Karena. Itu. Kebingungan dia. Bangun. Ditinggalin kan. Sama si Jainab. Sama si. Sahara itu. Tadi cerita. Tapi mana yang dipilih nanti. Di�u minggupiece. Yang dipilih nelongan. Aperemp investigating. Die kosen yang träika. Lauh. Kembali? Bah است gameplay. Sangat yang damai sudah di mea, untuk membit di dalam sistem tewas. Sangat yangapore. Game saya, Kanapan turun Sicht. They sudah mempercaya. Terima kasih telah menonton!